Wah, itu ada double child di sana tadi Halo semuanya, selamat datang di ROXY Channel Dan kali ini gue akan ngebahas tentang Unusual Hilichur Yaitu Hilichur Wei Itu di mukanya itu ada tulisan Wei Yang katanya Wei ini itu adalah CAO dari Mihoyonya pak Dan perihal masalah Hilichur ini itu ngedrop primogen atau enggak Sampai saat ini pun masih belum ada orang yang mendapatkan primogen dari si Hilichur ini Kecuali dari achievementnya Hilichur ini itu sudah punya 15 spot Dan kenapa juga kalian harus nge-kill Hilichur ini meskipun tidak ngedrop primogen Yang pertama karena dari achievementnya pastinya Jadi kalian bisa mendapatkan banner terbaru yaitu penantang 2 ini Dan kalian juga bisa dapetin primogen ketika nge-kill sekali Hilichur Dan juga nge-kill 20 Unusual Hilichur ini guys Terus selain itu kalian juga pastinya bisa dapetin adventure XP gratis tanpa menggunakan resin ya Kan biasanya untuk dapetin adventure XP itu kalian harus menggunakan resin atau dari quest-quest gitu ya kan Tapi nge-kill ini kalian bisa dapetin 18 adventure XP sekali kill loh ya Dan maksimum kalian bisa mendapatkan reward dari New Hilichur ini itu adalah 10 kali per hari Jadi total kalau misalnya kalian kill 10 kali per hari Kalian bisa mendapatkan 180 adventure XP per harinya guys Tanpa resin loh ya Mayang tuh Nah kalau misalnya kalian kill Hilichur ini Untuk ke 11 kalinya kalian sudah tidak bisa mendapatkan rewardnya guys Jadi maksimum 10 kali per hari ya Terus Unusual Hilichur ini juga ter-refresh sebanyak 4 kali sehari Jadi kalian tinggal cari lagi Unusual Hilichur ini dari 15 spot yang ada Nah untuk hitung-hitungannya sendiri ketika kalian membunuh 2 Hilichur Jadi nanti kalian harus menunggu selama 12 jam Habis itu baru Hilichurnya itu ngerespon kembali guys Jadi akan lebih bagus kalau misalnya kalian cari Hilichur ini tuh start dari pagi hari Nanti pas malamnya atau tengah malamnya kalian bunuh lagi 2 bijinya Jadi selain itu kalian juga bisa membunuh 10 kali Hilichur ini per harinya Hasil dari koop bareng teman-teman kalian juga ya Jadi jangan lupa untuk farming bareng Hilichurnya bersama teman-teman kalian juga cuy Oke jadi itu dia tadi ya Hal yang kalian harus ketahui tentang Hilichur ini Jadi sangat penting juga untuk di kill Karena selain dapetin adventure rank xp yang lumayan sih sebenarnya Kalau misalnya kalian kill 10 kali per harinya ya kan Kalian juga bisa dapetin achievement gitu Oke kita kill bile Belum ada yang dapet primo jam Karena jadi emang sepertinya ini gak bakal ini sih Gak bakal ngedrop primo jam sih ini guys Jadi kita cuma dapetin kybatch doang Bisa 1, bisa 2, bisa 3 juga Dapetin 233 mora dan adventure xp Oke jadi untuk spotnya sendiri Mempercepat durasi kalian tinggal pin aja ya Pertama itu ya di Windrace ini yang di pohon tadi Itu spot pertama Terus ini spot dari trailer kemarin ya Terus disini juga nih Di Dadaupa George, New Healy Kalian tinggal teleport dari sini terus menuju kesini Kalian pin aja Terus selanjutnya adalah di Cape Out disini Yang ketiga Teleport dari sini menuju kesini Yang keempat itu ada di atas sini Kalian teleport kesini Terus menuju kesini Di dekat shrine ya Di dekat Anemo Hypostasis Nanti di dekat shrine juga Kalian bisa temukan New Healy Cersini Kalian pin Terus yang kelima ada di Storm Terror Lair Di jembatan Jembatan putus Kalian tinggal teleport Ke Storm Terror Domain Habis itu Terbang kesini Di jembatan putus itu Yang keenam itu ada di Wolfen Doom Posisinya disini Terus yang ketujuh Terus yang ketujuh Ada disini Stone Gate Kalian teleport disini Terus manjat Nanti naik ke atas Jadi posisinya ini Kita naik ke atas dulu Manjat dulu Sini Oke jadi posisinya itu Kalau di Stone Gate Adalah disini Kalian perhatikan aja Patokannya adalah Tanaman ini ya Apa sih namanya Flaming Flower Spot yang ke delapan Adalah di bagian King Che Village Disini gue pernah dapet Kalian teleport kesini Habis itu terbang Menuju kesini Kalian pin aja New Healy disini Terus spot kesembilan Spot sembilan ada di Ming Yun Village Kalian teleport kesini Patung Terus Pergi kesini Yang kesepuluh adalah Ada di Jue Yun Cards Ini ada di domainnya Di atas domain Gue perlihatkan Ya kalian tinggal Catat aja tempatnya Jadi tempatnya itu Ada di atas sini Nanti dia akan Ada di sekitaran sini Yang kesebelas itu Adalah di Tiang Kyu Valley Kalian teleport kesini Habis itu menuju Ke jembatan putus Yang ada disini Nanti Pilicernya ada Akan muncul disana Terus yang ke dua belas Ada disini Nah Kalau kalian teleport kesini Nah itu dia tuh Nah ini spot kedua Gue Jadi setelah kalian Kill yang pertama Nanti muncul lagi Spot berikutnya Jadi kalian tinggal cari aja Dari ke 15 spot yang ada Jadi setelah kill dua Nanti kalian tunggu lagi 12 jam ya Untuk respawn kembali Dua bijinya Untuk Untuk mempercepat sih Ya kalian harus Koop Bareng temen Terus selanjutnya itu Ada disini Ini yang ada di trailer juga Teleport kesini Habis itu Menuju kesini ya Kalian tandain aja Kalian pin aja Lokasinya Di cuiju slope Kalian teleport kesini Terus menuju ke 9 pilar Posisinya ada disini Nah terus spot yang terakhir Adalah disini King Yu Peak King Yu Peak Terus kalian tinggal Menuju ke bawah Nah disini Nah di area sini Kalian nanti bisa Menemukan hilichernya Ini spot terakhir Nah di area sini ya Disinilah spot terakhirnya Jadi total ada 15 Jangan lupa Untuk kill Hilichernya ya Jadi selain Bisa menyelesaikan Achievement penantang 2 Kalian juga bisa dapetin Adventure XP Sebanyak 180 Per harinya Kalau ngekill 10 Unusual hilichernya guys Oke sekarang Karena ini weekly Kita weekly dulu Di strom Terror Perdana di Luke Masuk Lawan The Valin Oh ternyata Golden House juga Ini udah bisa ya Oke Coba lontar taklia nih Hmm Kayaknya akan lebih bagus Kalau misalnya gue tadi Gue bawa Xiangling ya Gak apa-apa lah Bawa ember juga gak apa-apa Oke kita makan dulu Sebelum Gas Gue pake jet Parsel aja Wow udah ada Prisanya loh Wah ini akan Lebih susah daripada Story deh Gih laman nanya cepet banget Gih laman nanya cepet banget Wih Jangan bilang mau Bersambung Gih laman nanya cepet banget Aduh lupa gue Ganti ambil Saya kesempatan di lup Chang Wanjai Wanjai Oke dia berubah udah yang lebih pecah menurut gue nih ini lebih lincah daripada yang perubahan terakhirnya sih kayak Laki-laki jahe zame dayo oれ no bandar Udada oi oi Uishu ga Uishu Uishu nukini 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 URSu nukini 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 itu yang gak bisa gue hindarin tadinya gue mau pake lawan ulti gitu tapi telat oh ada cutscene juga terkata ya itu ada double child disana tadi tapi kalo dari story kemarin yang gue liat sepertinya si child ini hanya kecapean doang sih pake form kayak gini ya jadi belum sepuluhnya main karakter kita itu menang lawan child juga tuh kalo dari apa yang gue liat storynya kemarin terus tiba-tiba juga payment bilang oh dia kembali lagi ke mode semuanya terus ini full legacynya katanya memakan banyak energi makanya si child itu cepet cape gitu tapi pastinya gue gak tau sih tapi itu dari apa yang gue liat dari story kemarin makin seru asli ini storynya ya oh iya di banner website eh di website di website ini pun juga itu sudah ada skramus di event ini guys jadi sudah ada ininya posternya gitu tapi kecil skramus ya ini nggak begitu susah dibanding yang ke keduanya yang pertama ini oke barbara eh gua baru mau slice padahal 11-4 uang gak ketika ini oke udah pelan sakit banget asli ya dengan adanya boss ini ya oke semoga oke gladiator oke gue berharapnya critical damage kambing critical damage please gue belum dapetin artefak yang itu artefak yang critical damage yang bintang 5 tuh please critical damage please critical damage eh kayaknya yang untuk critical damage gue dapet jadi bintang 4 ya dari mana tuh ah ini doang nih ini yang bintang 4 doang nih aduh sayang sekali gue pengennya critical damage disini yang bintang 5 kalau dapet gue udah build lagi tuh coy oke oke perdana diluk masuk sini oh no 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 kekurah dari kiri ke kanan oke ah ini masih ngembak nih ah ini masih ngembak nih ah 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 kesel itu masuk ke sini kesel itu masuk ke sini oke kenannya dia anjir benak itu kayak kekuatan dewa vortex kemarin ya tapi dia air wah lupa gue bawa yang karakter bisa lari cepet masalah ya ini jadi aku bawa jika bawa penat ternyata eh 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 lu barbara nah abang di lu kenapa jatoh abang di lu ya ampun ah kesel gue nih kalau kayak gini di kepala nih bener-bener bener-bener oke jangan gitu lagi dong bang tebas what? gue kira tadi keluar loh cuy udah 2 ribu ternyata P5 jam saya Bart, aduh Bart lagi, Bart, Bart lagi dapet feeder kebetulan banget saya butuh feeder wah udah bisa nikahin level talenta lagi gue nih wah naikin normal attack juga bagus ini guys karena gue pake gladiator lebih enakan pake normal attack untuk saat ini ya apalagi ketika setelah menggunakan ultimate wah damage-nya makin mantep jadi tambahan dari bonus pyro damage dan juga dari normal attack 30 damage dari 4 set bonus gladiatornya itu loh oke gue bisa bikin tiga oke 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 ini baru gue butuh berapa mora sih nah gue bimu antara ini tapi well karena gue masih pake gladiator gue naikin normal attack-nya dulu ya terus 20k oke lumayan lah seenggaknya dapet 1 tadi oke guys jadi sampai disini dulu video gue kali ini dan jangan lupa juga untuk nge-kill unusual hillichernya ya guys ya lumayan itu adventure XP-nya dan juga achievement-nya juga selamat menaruh